Selamat datang di Kebun Organik Bajatani, pusat pelatihan bagi petani muda kreatif di jantung desa Ababi Karangasem, Bali. Di sini, di bawah naungan B4S Bajatani, semangat untuk memulihkan dan menghidupkan kembali tanah Bali yang subur terus berlanjut. Dengan komitmen pada pertanian berkelanjutan, B4S Bajatani memimpin jalan menuju masa depan pertanian yang lebih sehat, lebih hijau, dan lebih alami. Saya, Iketut Semadiase, pengelola B4S, pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya Bajatani. Ini lokasi kami ada di Desa Ababi. B4S ini kami dirikan beberapa tahun yang lalu. Ini berangkat dari keprihatinan sebenarnya yang melihat kondisi pertanian di Karangasem pada khususnya, yang memang semestinya bisa dilakukan perbaikan, bahkan lebih baik lagi. Jadi, persoalan-persoalan saya maksud, satu, pertanian masih dengan sistem konvensional, kemudian pertaniannya masih sudah, usianya sudah lanjut. Nah, itu kenapa saya mendirikan B4S dengan sasaran, satu, memang pertanian itu wajib diregenerasi. Kami di B4S ini sudah banyak sekali, ada di bawah B4S Bajatani, kita ada dampingan 18 kelompok tani, kemudian beberapa SMP, kemudian beberapa SMA, yang memang di sekolah mereka itu ada program untuk itu. Jadi, kami sering diundang untuk memberikan edukasi. Di B4S Bajatani ini, perlakuan kami kepada tanaman ini organik, jadi kami tidak menggunakan semikal, kami tidak menggunakan kimia, jadi proses kami lakukan sendiri, bersama anggota kelompok, bersama teman-teman pengurus yang lain-lain. Jadi, B4S ini istilahnya integratif harming, jadi kami punya beberapa ekor sapi, kemudian kohenya sepermentasi, kemudian dari kohenya itu kita bawa ke horti, kemudian ada horti yang selain dijual, yang reja-reja kita buang ke kolam, ke ayam dan sebagainya, kemudian air kolam kita angkat jadi mentahnya. Salah satu kekeliruan yang cukup besar, dan mendasar yang dilakukan oleh petani selama ini adalah, tidak dipahaminya tentang apa itu pupuk sebenarnya. Pemahaman mereka, mereka bawa kotoran sapi, atau kotoran hewan yang lainnya, kemudian mereka bilang itu pupuk, sebenarnya ini kurang tepat. Itu bukan pupuk, itu adalah kohenya yang mesti dipermentasi dulu, dengan fermentor. Yang selama ini kami pergunakan, dan kami sarankan kepada petani adalah dengan menggunakan ini, M4 ini. Ini sangat baik, dan sangat mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Dan ini sudah dilakukan oleh mereka, ternyata dengan edukasi seperti itu mereka paham. Itu salah satu tujuan kami, satu mengedukasi petani, kemudian meregenerasi petani, kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, yang bagi mereka kurang produktif, kita akan jadikan produktif, yang berbudidaya, bermacam-macam komoditas ya. Tentunya tidak boleh lepas dari prinsip tadi itu, terkait dengan pupuk memang harus dipermentasi. Awalnya sih mereka tidak pernah kenal itu, sama Urea, kemudian NPK, macam-macam. Mereka ke sawah, dia bawa satu pikul atau dua pikul sampah-sampah organik, kemudian dia pulang, mereka pulang itu bawa rumput. Jadi habitat binatang-binatang yang ada di lahan itu seperti katak, kemudian capung, dan sebagainya itu memang sangat mudah didapat. Nah sekarang sangat jarang, sangat jarang terjadi itu, karena akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Nah kita mulai terus dan terus, tidak pernah berhenti untuk mengedukasi mereka, karena dengan konsep semikal mereka, mereka instan ya, instan, kan cepat ya, kan cepat-cepat-cepat. Jadi nggak usah capek-capek lagi bawa pupuk mikul berat-berat, udah disemprot selesai, kemudian ditempat selesai. Dan mereka tidak tahu dampaknya seperti apa. Kalau lahan kami disini di B4S dulu full chemical, full chemical, full kimia, tapi perlahan-lahan kita kurangin, akhirnya sampai tidak sama sekali. Itu tidak mudah, tetapi kalau kita mau, persoalannya bukan bisa atau nggak, persoalannya mau apa tidak, kalau mau pasti bisa. Dan saya sudah bisa membuktikan itu, bahwa sawah kami disini di B4S ini organik, dan apa yang terjadi? Jadi produk kami justru dicari, karena memang organik gitu. Jadi untuk Horeca, hotel, restoran, cafe itu memang produk kami sudah cukup diperhitungkan karena memang itu organik. Saya berharap semoga banyak juga, semakin banyak masyarakat yang berkeinginan menggunakan lembaga kami disini sebagai tempat pelatihan. Sampai saat ini kami tidak pernah memungut biaya apapun ya, dari mereka itu kami tidak. Karena tujuan kami bukan bisnis orientin. Jadi bagaimana kita bersama-sama sharing disini, kemudian berlatih bersama-sama disini untuk kemajuan pertanian. Terutama pertanian yang organik ya. Bersama para pengelola dan petani lokal, P4S Bajatani menjadi wadah untuk memperkuat kemandirian pertanian masyarakat. Mereka berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memberdayakan generasi muda yang akan mewarisi bumi ini. Dalam setiap langkah, mereka meyakini bahwa regenerasi tanah adalah kunci keberlanjutan. Salah satu teknik unggulan yang diterapkan disini adalah pembuatan pupuk bokasi dengan bantuan EM4. Teknologi ramah lingkungan yang dirancang untuk mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Dengan proses yang sederhana namun ampuh, EM4 membantu mempercepat dekomposisi bahan organik, mengubahnya menjadi nutrisi yang kaya bagi tanaman. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Pupuk bokasi yang dihasilkan kemudian diaplikasikan langsung ke tanaman. Dengan teknik pengaplikasian yang teliti, setiap lahan mendapatkan nutrisi alami yang dibutuhkannya. Proses ini memperlihatkan bagaimana EM4 memampukan tanah untuk kembali subur tanpa perlu bahan kimia yang berbahaya. Tanah yang sehat, hasil yang melimpah. Saat ini di Bajatani ada beberapa anak-anak sekolah yang kami edukasi pembuatan pupuk bokasi dengan PUP-nya juga. Ini terkait dengan program sekolah mereka, itu menjadi sekolah presisi. Sekolah presisi dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang tidak terpakai, kemudian mereka membuat pupuk. Nah, terkait dengan edukasi kami kepada anak-anak, yang sering bukan hanya kepada siswa ya. Saat ini juga di Pempat S, kami menerima adik-adik mahasiswa magang dari Institut Pertanian Jogja. Intinya Pempat S ini adalah berangkat dari spirit bagaimana membangun pertanian yang tangguh dan mandiri untuk kesejahteraan teman-teman petani dan merubah mindset mereka untuk lebih ke arah yang maju. Di Pempat S Bajatani, hasil panen tidak hanya dirasakan oleh para petani, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan regenerasi tanah. Setiap buah dan sayuran yang dipetik membawa cerita-cerita tentang kerja keras, dedikasi, dan kecintaan terhadap alam. Inilah hasil dari pertanian yang berkelanjutan dan regeneratif. Tak hanya untuk para petani, Pempat S Bajatani juga menginspirasi generasi muda melalui program sekolah presisi. Siswa-siswa SMP dan guru mereka diajak untuk memahami proses bertani yang ramah lingkungan. Mereka belajar langsung, mengaplikasikan teori ke dalam praktek nyata, dan dengan demikian diharapkan mereka akan menjadi penerus yang menjaga kelestarian tanah Bali. Saya Milo Setiari, mengajar di SMP Negeri Namabang. Saya berada di Pempat S Bajatani, mendampingi anak-anak dalam program presisi. Nah, dalam program tersebut, kami, anak-anak kami, berangkat dari permasalahan yang mereka miliki, yaitu mereka mempunyai lahan, kebun, yang sering sekali melihat bahan-bahan organik, seperti buah-buahan. Kemudian salah satu dari anak-anak kami, orang tuanya kebetulan berjualan buah-buahan, yang tidak laku itu terbuang sia-sia. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya mendampingi anak-anak untuk mengadakan riset ke Bajatani sini. Asil daripada riset itu, sesuai dengan arahan daripada Ketua Pempat S Bajatani, anak-anak mendapatkan arahan untuk membuat pupuk dari bahan-bahan yang merupakan permasalahan mereka. Jadi, anak-anak itu diarahkan untuk membuat pupuk, yang akhirnya, mereka mendapatkan pupuk yang berupa pupuk padat, dan juga berupa pupuk cair. Nah, tidak lupa juga pada saat penggunaan pupuk tersebut, kami menggunakan M4 sebagai salah satu pelengkap untuk membuat pupuknya. Nah, dengan mendapatkan pupuk organik cair itu, kami diberikan lahan sebagai demplot untuk menguji coba pupuk kami yang kami buat, atau dari anak-anak yang dihasilkan anak-anak, yaitu pupuk POC-nya. Atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih kepada Pempat S Bajatani, karena sudah mengarahkan anak-anak kami untuk riset di sini. Selain kami membuat pupuk, kami juga dapat memuantu menanam cabai. Kami diplot tanaman cabai, dan kami membuatnya dengan pupuk organik cair POC, dengan bantuan EM4. Terus, saya menyertai setiap sore dengan pupuk organik kami, semoga hasilnya memuaskan. Tak hanya dari Bali, pelatihan di Pempat S Bajatani juga menarik minat siswa magang dari jurusan pertanian di Yogyakarta. Mereka belajar, bekerja, dan terjun langsung ke dalam berbagai proses pertanian regeneratif. Sebuah kolaborasi antargenerasi dan daerah yang memperkuat ilmu dan keterampilan bertani untuk masa depan. Pempatan, nama saya Isan. Saya mahasiswa dari Jogja, Kampus Instipert Yogyakarta, Fakultas Pertanian. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia, dari Fakultas Pertanian, dari Instipert Yogyakarta. Kami mahasiswa magang di sini, di Bali sudah tiga bulan. Belajar banyak kali di sini, dari mulai persiapan lahan, bebiwitan, sampai perawatan, panen, dan pemasaran. Tentunya salah satu juga, kami belajar pembuatan, fermentasi, evokasi, dengan menggunakan teknologi EM4. Petani udah keren, tentunya pasti menggunakan EM4. Pempat S Bajatani, bersama SLP Bali, dengan teknologi EM4, terus bergerak maju, menghidupkan kembali tanah, dan menginspirasi banyak pihak, untuk bergabung dalam gerakan regeneratif ini. Bersama, kita membangun, masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan sejahtera. Pilih yang sudah pasti, EM4. Bye.